Kucing hutan Norwegia, bahasa Inggris, Norwegian Forest Chet, adalah salah satu ras kucing alami yang berasal dari daerah yang bernama Norwegia. Nenek moyang dari ras kucing ini diduga berasal dari hutan-hutan di daerah Norwegia dan Skandinavia. Keunikan dari kucing hutan Norwegia adalah pada bulunya. Bulunya akan menjadi panjang dan tebal ketika musim dingin tiba, dan akan rontok atau menipis ketika musim semi tiba. Kucing hutan Norwegia dengan bulu warna yang gelap akan cenderung mempunyai bulu yang lebih pendek daripada bulu yang berwarna terang. Kucing hutan Norwegia dapat terserang penyakit ginjal dan hati. Harapan hidup kucing hutan Norwegia dapat mencapai sekitar 14-16 tahun atau lebih. Kucing hutan Norwegia dihargai di Amerika Serikat sekitar 550-800 dolar. Sejarah Kucing hutan Norwegia diketahui telah muncul dari hutan sekitar 4.000 tahun yang lalu, yang juga diperkirakan bahwa nenek moyangnya adalah kucing dari Eropa Selatan yang memiliki bulu pendek yang kemudian berimigrasi ke Norwegia pada zaman prasejarah. Kucing hutan Norwegia sering muncul dalam sebuah dongeng-dongeng Norwegia. Dalam dongeng tersebut, kucing hutan Norwegia dikatakan sebagai hewan peliharaan yang sering dipelihara oleh bangsa Viking. Kucing hutan Norwegia disebut sebagai kucing peri. Pada awal abad ke-16, kucing hutan Norwegia digambarkan sebagai kucing yang berbadan besar dengan kaki yang panjang, bulu ekor yang tebal, serta memiliki bulu pada ujung telinga, sehingga seperti antena. Nenek moyangnya adalah kucing yang pintar menangkap ikan, dan senang bermain air. Pada tahun 1930-an, ada sebuah asosiasi yang didirikan dengan tujuan memelihara ras kucing hutan Norwegia. Pada saat terjadinya Perang Dunia II, asosiasi tersebut kemudian dibubarkan dan tidak diwujudkan sampai tahun 1970. Pada Desember tahun 1975, sekelompok peternak kucing Norwegia membentuk sebuah klub dengan nama Norwegian Forest Jet, dengan tujuan menyelamatkan keturunan dan membentuk program pembiakan ras kucing hutan Norwegia. Pada tahun 1976, barulah dilakukan pencatatan ras kucing hutan Norwegia menggunakan garis keturunan dengan status profesional. Kemudian pada tahun 1977, kucing hutan Norwegia diterima untuk boleh mengikuti kontes kucing. Pada saat itulah sampai tahun 1990, para peternak kucing selalu bekerja dengan tekun untuk menemukan contoh yang bukan merupakan keturunan dari kucing hutan Norwegia dan melakukan pendaftaran sertifikasi oleh suatu panel yang terdiri dari beberapa juri. Kucing hutan Norwegia telah dibantu oleh klub kucing bernama Carl Fredrik Nordane untuk pendaftaran dan pengakuan. Akhirnya pada tahun 1970-an, kucing hutan Norwegia pertama kali diakui oleh organisasi pendaftaran kucing bernama European Federation Internationale Vellin. Selanjutnya pada tahun 1993, kucing hutan Norwegia diakui lagi oleh Chetvenciers Association. Karakteristik Kucing hutan Norwegia adalah kucing berbadan besar. Badannya juga kuat dengan kaki yang panjang dan ekor yang mengembang. Ras kucing ini memiliki cakar yang kuat, sehingga kucing hutan Norwegia mudah untuk memanjat. Ras kucing ini memiliki semua pola warna, kecuali poin. Kucing hutan Norwegia adalah kucing yang pendiam dan jarang mengeluarkan suara. Kucing ini dapat mengeluarkan suara yang keras jika tinggal bersamaan dengan anjing. Kucing hutan Norwegia merupakan kucing yang baik, ramah, dan juga cerdas. Selain itu, kucing ini adalah kucing yang senang diperhatikan, senang berada di luar, mudah beradaptasi, dan dapat memburu dengan baik. Taukah kamu kucing hutan Norwegia ini seringkali disebut mirip dengan kucing mainkun? Dan kucing hutan satu ini sangat diminati oleh pecinta kucing loh. Nah apakah kamu punya kucing peliharaan ras ini? Atau punya keinginan untuk mengadopsi? Nah mari kita simak mengenai fakta unik dan cara merawatnya ya. Kepribadian kucing ini tidak terganggu dengan manusia. Mereka senang menikmati ruangan yang ditempati bersama tuannya. Seperti kucing pada umumnya mereka bisa beraktifitas dan menghibur diri sendiri saat kondisinya sedang sepi. Kucing hutan Norwegia kurang begitu suka untuk dipangku. Namun mereka menikmati sentuhan di bawah dagu dan antara telinga. Untuk menunjukkan rasa sukanya, mereka kerap menggesekkan pipinya. Kucing ini memiliki suaranya tenang, bahkan cenderung mengeong saat dibutuhkan saja. Kecuali bila kucing ini merasa terabaikan, biasanya mengeong cukup keras. Kucing ini merupakan tipikal pemanjat karena sesuai namanya saja kucing hutan. Meski memiliki ukuran yang besar, namun ia senang berada di spot tinggi dalam rumah. Selain pandai memanjat dan memiliki bulu tahan air, kucing ini juga mandiri dan cerdas. Mereka seakan mudah memahami ketika belajar. Kewaspadaan kucing ini terhadap lingkungan juga cukup baik. Tak diragukan lagi, mereka dapat menjadi teman bermain yang asyik bagi pemiliknya. Fakta unik kucing hutan Norwegia, lebih besar dari kucing biasa. Rata-rata kucing biasa pada umumnya memiliki panjang 46 cm dan memiliki bobot 3,6 hingga 4,2 kg. Sementara itu kucing hutan Norwegia dapat tumbuh mencapai, panjang tubuh, 100 cm, dan berbobot 8 kg untuk betina dan 9 kg untuk pejantan. Memiliki bulu tebal dan panjang. Kucing hutan Norwegia berasal dari tanah Eropa bagian utara yang dekat dengan daerah kutub sehingga telah beradaptasi dengan cuaca dingin. Bulu tebal dan panjang membuatnya mampu bertahan hidup di pada musim dingin. Hampir punah saat Perang Dunia Kedua. Organisasi Pecinta Kucing, CFA, menjelaskan bahwa kucing hutan Norwegia hampir punah akibat perkawinan silang dengan kucing domestik bulu pendek di Norwegia. Sedangkan usaha pecinta kucing untuk mempertahankan ras ini terhalang oleh situasi Perang Dunia Kedua saat itu. Barulah pasca Perang Dunia, mereka berhasil menyelamatkan ras kucing ini dari kepunahan. Dan kucing hutan ini mulai dikenalkan ke seluruh dunia, bahkan Raja Olaf kelima menetapkan bahwa kucing hutan Norwegia sebagai kucing nasional negara Norwegia. Mirip dengan kucing main kun, beberapa orang mengira bahwa kucing hutan Norwegia adalah leluhur dari kucing ras main kun. Hal ini mungkin dilihat dari betapa miripnya dua ras kucing ini. Orang awam akan sulit membedakan mereka. Mereka sama-sama berbulu panjang nan lebat, dan termasuk ras-ras kucing terbesar di dunia. Hewan yang ramah pada siapapun. Kucing ras ini dikenal senang menghabiskan waktunya dengan siapapun, termasuk anak kecil dan hewan peliharaan lain seperti anjing. Mereka hewan yang sangat sabar dan tidak mudah stres. Mereka biasa menyapa tamu yang datang ke rumah dengan duduk di pangkuan mereka. Suka memanjat? Bagi kamu yang berencana untuk mengadopsi kucing jenis ini, CFA menyarankan untuk menyediakan lingkungan di mana kucing ini dapat bebas memanjat. Kucing ini senang sekali memanjat dan mengawasi sekelilingnya dari tempat tinggi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!